Selamat pagi pasukan Sehat Taruh, ini di Jumat pagi ini kita punya kegiatan yaitu Budik Dambar Budidaya Ikan Dalam Ember. Kita kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan hari ini kita sudah kedatangan langsung praktisi dari Dinas Ketahanan Pangan yaitu Ibu Endang. Ibu Endang, apa kabar Ibu? Sehat-sehat ya Bu? Di sini juga kita ada Pak Idam dan Pak Muel, mereka juga di sini untuk praktisi dari RSPG. Nah jadi kita tuh sudah ada Budik Dambar ya Ibu di sini. Bagaimana nih airnya itu harus? Airnya harus merendam ini ya, segini. Ini harus merendam segini. Terus jangan khawatir, nanti airnya kerendam, ikannya pada mati. Justru, airnya itu menetralisir racun. Jadi tadi kita sudah isi arang juga segini ya Bu ya. Arangnya tuh segini kurang lebih. Dan airnya nih Bu, tentang airnya. Kita kan kebetulan di sini pakai air sumur ya Pak Idam, Pak Muel ya. Air sumur, jadi sebelumnya itu kita sudah campur dengan 2 sendok garam ikan ya Bu ya? Iya, air pump. Air pump, 3 hari 3 malam diendapkan. Karena ada kapuritnya, pesan ikan begitu datang di plastik, untuk penyesuaian kita rentang dulu di bak. Tapi jangan dibuka, jangan dibuka. Penyesuaian dulu dengan air di sini. Tetap di dalam plastik, tapi itu diisi air. Jadi di sini kita taruh aja ya supaya dia penyesuaian dengan air di sini. Nanti kalau dia sehat, terus lipas 10 menit lah. 10 menit, boleh baru dimasukin. Tapi paling tidak airnya itu, airnya sudah diendapkan udah dari tadi malam. Jadi misalnya, dan juga kalau kita mau ini, mau muras. Kalau memang pakai probiotik, kuras semua tidak ada masalah. Contoh, kering. Karena, jadi ini bersih, nggak ada amoniak. Probioti fungsinya untuk supaya ikan kita tetap sehat. Ya, seperti itu. Jadi, kadang ada ikan yang stres dikit, langsung ngambang. Ngambangnya itu, dia berdiri. Kayak gini, dia udah padat ke atas. Nah, itu tandanya ikan stres. Ikan stres itu kenapa? Mungkin, dia sudah tidak betah, airnya sudah minta dikuras. Tapi, murasnya kalau separuh, tidak bisa cuman dikocorin. Bapak harus pakai selang. Tapi ada amoniak sisa ya. Ya, kita sedot. Sampah-sampah yang di dalam, kita sedot. Iya. Tapi kalau pakai ini, probiotik, nggak ada sampahnya. Lalu gini. Gimana ikan kita supaya, kalau dikasih makan, dia tidak keluarin lagi? Kenapa dia keluarin ikan, makannya dikeluarin lagi? Dia tidak bisa mencernak, karena peletnya keras. Ini, molase. Molase itu gula ya. Tiga ini juga, probiotik. Peletnya tiga sendok makan. Sekali kasih makan ya. Sekali kasih makan. Untuk satu ember? Iya, untuk satu ember. Ya, diaduk-aduk. Dimin, lima belas menit. Nanti dia empuk. Pakai air dingin? Air dingin. Iya. Jadi tiga. Tapi kalau misalnya kita bukan mau kasih pesan, habis nguras. Untuk treatment si ikan, untuk treatmentnya. Jadi kita ngurasnya mau airnya separoh, mau kita ganti semua, itu nggak apa-apa. Tapi setelah itu, kan pada saat kita nguras, leleknya kan harus dipindah. Dipindah dulu ya. Dipindah. Karena kita pengen amoniaknya udah nggak ada. Kalau kita mau ngurasnya pakai ini, nggak perlu leleknya dipindah. Iya. Ya. Tapi kalau ngurasnya dipakai dipindah, ini airnya langsung kita kasih dua sendok makan garam grosok. Kalau segede gini, tiga sendok makan garam grosok. Berarti... Berarti ikan. Tiga sendok makan garam grosok, dikasih tiga, ini, sama tiga molase. Jadi kalau untuk... Kita recap lagi ya Bu ya. Jadi kalau untuk air, untuk ukuran satu ember ini, tiga sendok makan garam grosok ya, atau garam ikan ya. Nah, terus lalu ditambahkan lagi tadi, tiga probiotik, ukurannya masih sama, lalu ditambahkan tiga sendok makan juga molase. Iya. Atau gula merah tadi. Itu udah. Udah kita campur, ikannya boleh masukin. Dipuasakan sehari semalam. Oh, nggak kasih makan. Jangan kasih makan. Saya mau nanam kangkung. Sekarang kangkung. Jadi ini tadi, anggap aja si lele-nya udah di dalam. Nah, besok sampai besok itu jangan dikasih makan gitu ya Bu ya. Oke. Sekarang lanjut ke kangkung. Jadi ada yang memang budik dampernya, budik kok kangkung saya ngacir-ngacir ya. Habis dia ngasihnya cuman tiga, tiga. Yang banyak. Paling tidak itu minimal 15. 15 butir. 15 butir. Nyaraknya gini. Disebar. Sebar. Disebar, iya. Nah. Jadi jangan mentang-mentang. Ah, di bawah ada air ini. Nggak usah ngirang. Jangan. Sampai pagi sore. Membuat probiotik. Siapin angber. Taruh air 9 liter. 9 liter. Taruh bapak. Anggir kelapa. Kelapa tua ya. Kelapa tua. Satu airnya ambil. Air kelapa tua satu. Ya. Nah, masukin. Terus ambil. Apa namanya? Molase. Molase. Gula merah. Gula merah. Ambil molase. Satu botol. Satu botol setengah setengah liter. Setengah liter ya. Untuk 19 liter air. Molase-nya yang setengah liter. Pakai gula juga nggak apa-apa. Kokoknya setengah liter. Masukin lagi. Masukin lagi. Bapak ambil lagi satu diiris. Di halusin. Kayak. Lagi papa. Lagi papa ya. Halusin. Masukin juga. Lalu yang pol dua. Yang pol dua. Masukin aduk. Aduk sampai tercampur rata. Bapak masukin jerigen yang 20 liter. Kenapa 20 liter? Sedangkan disini cuma 9 liter. Ditambah air kelapa. Supaya ada rongga. Ya. Ada dia bernapas pada saat fermentasi. Jadi masukin jerigen 20 liter. Tutup jerigennya dilapis dengan kreset. Tutup. Setiap hari buka sebentar. Untuk mengurangi gas. Kalau nggak dibuka dua hari meregap. Jadi buka sebentar tiap hari. Tapi jangan tempat panas. Harus di tempat. Duduk. Duduk. Kalau bisa ditutup pakai kain. Kalau sana. Atau gaset kayak apa ya. Jangan terpapar sinal. Ya. Itu tiap hari buka sebentar aja. Tutup lagi. 7 hari. Nah hari ke-8 sudah jadi. Gini. Kalau bapak menggunakan ini. Otomatis makanannya mekar. Ya kan. Karena didiamin dulu 15 menit ya. Dan direndam sama probiotik. Otomatis makanannya mekar kan. Nah dia juga jadi cepat gede. Karena pencernaannya itu. Jadi baik. Nah pagi ini juga kita sudah kedatangan Pak. Direktur utama RSPG. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini kita sekarang lagi tentang budidaya di ember ini Pak. Lanjutan dari kita pertemuan kemarin gitu Pak. Nah sekarang untuk pemasukan lele-nya ya Ibu ya. Jadi jangan lelacur ya Pak dengan arang. Biasanya kan orang pakai arang nanti airnya beracun. Justru arang ini menetralisir lacun. Nah ini tandanya sehat. Tapi kalau nanti dia sudah menggantung itu tandanya udah tidak sehat. Jadi satu ember ini bisa untuk berapa ekor lele? Ini karena 80 ya? Ini kalau 80 60 ekor. Oh 60 ekor. Oke. Nah itu udah mulai stress tuh. Nah nanti ini ya. Ini kalau yang stress tuh. Belum dikasih makan ya. Ini lele-nya ke atas. Nanti. Oh yang stress kayak gini. Loh lele-nya ke atas. Ke atas gitu kalau stress. Gini nih tuh kayak gitu. Tuh tuh. Nah nanti perlu sekali-sekali dibuka. Bapak lihat kalau sampai ada putih-putih itu pisahkan. Dia bergamur kena penyakit. Tapi insya Allah dengan pakai probiotik tidak ada. Ini kayak gini kali ya Bu ya? Ini putih ini? Yang gantung. Ini lecet? Nah ini lecet karena dikanibalin ini. Nah ini juga pisahin. Nanti kalau dia luka ngeracunin yang lain. Ini dipisahin aja. Pindahin segera. Oh itu lecet juga. Ya kan salah. Kita kan di daerah Sisarwa ya Bu. Kan dingin. Nah itu ngaruh nggak Bu. Kalau misalkan sama kangkung sama lele-nya Bu. Ini nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Bacang nggak ya. Oke. Ibu tadi saya ada yang lupa ditanyakan Bu. Ini kalau untuk kangkungnya sendiri. Panennya udah bisa berapa lama panen? Iya belum saya bilang tadi ya. 21 hari panen. 21 hari untuk kangkung 21 hari? Tapi tidak dicabut. Oh tidak dicabut. Tiga kali panen. Tiga kali panen. Jadi 21 hari panen gunting. Panen gunting. Gunting. Guntingnya ya kira-kira segini ya. Oke. Jangan sampai habis. Ya. Karena dia di kampung itu ada tunas-tunas lagi. Jadi supaya nanti tetap rimbun. Nah nanti 10 hari setelah digunting bisa panen lagi. Dan nanti 10 hari lagi panen lagi. Nah panen yang terakhir ketiga cabut. Oke. Dicabut. Bersihkan akarnya. Si apa namanya. Arangnya dicuci. Arangnya dicuci. Bisa dipakai lagi. Nah jangan lupa intinya nanti dicuci. Karena amoniak disana kita bersihin. Ini yang gak kita cuci. Tetap berlendir. Pacunnya tetap nempel. Iya iya. Seperti itu. Ini kayak gampang-gampang susah ya Bu. Tapi ini sebuah tantangan buat kita juga ya Bu disini. Nah nanti mungkin untuk semua yang mau mencoba. Dan mau juga mempraktikan langsung. Mungkin nanti bisa di Gedung Wijaya Kusuma. Kita disini ada Pak Idam juga ada Pak Mual. Seperti itu. Mungkin ada tata Pak Pak. Ya memang program ini kita buat. Awalnya untuk rencana besarnya adalah semua pasien TB. Kita berdayakan untuk mereka sebagai ketahanan tangan. Atau menambah gisi yang mereka buat. Misalnya kangkung itu atau pokcoy. Nanti dia tinggal potong. Makan pagi, makan siang, makan malam. Sudah ada di sampingnya. Kemudian bisa serok ininya. Lele-nya bisa langsung digoreng. Dan itu fresh. Tidak ada bahan kimia. Dan seterusnya. Bagaimanapun pengobatan TB pada... Itu membutuhkan protein yang tinggi. Makanan yang bergisi. Itu juga meningkatkan kesembuhan. Di samping itu yang paling penting. Ini budik damer ini. Atau lele tumpang sari lele dengan kangkung-kanggur sayuran. Itu untuk mengingatkan juga setiap pasien itu juga setiap hari minum obat. Sama seperti memberi makanan untuk lele-nya. Lele tumbuh, tanaman tumbuh, kemudian TB sembuh. Jadi bisa dijual untuk yang lain atau dikasih kita tangganya sehingga bisa meningkatkan pendapatan. Awalnya dari ketahanan bangan atau meningkatkan visi keluarga. Jadi kita bisa lanjutkan menjadi usaha kecil, menengah, dan mikro. Yang bisa dikerjakan di sekitar rumah. Barangkali mungkin role besarnya seperti itu. Minta terakhir. Kita ini ke Ibu. Motivasi dong untuk kita semua yang ingin mencoba budidaya dikisikan dalam ember ini. Kalau awal-awal kita belajar belum melaksanakan. Biasanya memang susah ya. Teribut ya. Tapi setelah kita melakukan. Ah, enjoy aja. Enjoy. Apalagi nanti Bapak bisa lihat. 10 hari itu udah kelihatan rimbun. Asal Bapak naruhnya 15 ya. Jangan cuma naruh 3. Naruh 3-nya cuma ngacir gitu ya. Karena banyak yang nggak jadi. Selain itu banyak yang nggak jadi. Di sini, Alhamdulillah, semua jadi. Jadi apapun bisa kita di sini. Dan tidak harus beli benih. Usahakan, usahakan kita yang sisa-sisa dari dapur. Pakarnya itu, Pak Pak Pedri, dalam bawang. Jadi akhir dari ini, pemberdayaan atau untuk ketahanan pangan itu ada manfaatnya nggak, Budi ini? Alhamdulillah, manfaat buat pribadi ada, manfaat buat sekitar ada. Bisa untuk penghasilan keluarga ini, Pak? Iya. Terima kasih, Ibu. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Bu Enang. Sama-sama, Pak. Semangat untuk kita semua. Terima kasih. Demikian Pasukan Sehat Taruh kegiatan Jumat pagi kita di RSPG. Semoga bermanfaat dan semoga kita sehat selalu. Amin.